selamat menikmati selamat menikmati bisa kepada puter warna, puter jambul, puter hias dan lain-lain dan juga untuk tekukur kebetulan yang ada disini ini sampelnya adalah puter pelung jadi teman-teman perawatan puter pelung agar dia tetap sehat, produksi lancar dan tidak ada kumannya, tidak ada kutunya dan lain-lain kalau burungnya sampai ada kutunya itu bahaya, itu produksinya bisa tidak lancar nanti oke, gini teman-teman ketika burung sudah oke, kita dari awal dulu ya dari awal pada posisi burung masih mau proses nelor nah, kita ini ambil contohnya ini teman-teman ini sangkarnya pastikan kita harus bersih dulu dan tempatnya tempat bertelur atau sarangnya itu juga harus bersih dan dikasih jeramian yang baru kalau punya saya ini dikasih daun cemara kasih daun cemara yang baru itu kebetulan daun cemaranya habis belum sempat saya isi lagi karena ini hanyalah contoh jadi teman-teman harus diisi ya diisi ya jangan terlalu penuh ya secukupnya saja teman-teman saya kira bisa memprediksi sendiri setelah itu dipastikan sangkarnya dipastikan aman semuanya oh iya tempat minum saran saya kalau teman-teman tempatnya juga seperti ini tempat minumnya biar teman-teman tidak perlu mengganti atau menambah air setiap hari kasih saja tempat minum untuk ayam nah kasih seperti ini tempat minum seperti ini bisa dipakai satu minggu full kalau kita ngisinya air ini full maka satu minggu dalam satu indukan ini tidak habis jadi satu minggu bisa diambil lagi untuk dibersihkan oke lanjut ke yang tadi setelah ini dipastikan dipastikan bersih jangan lupa burungnya burungnya harus dimandikan terlebih dahulu itu contohnya ini sudah dimandikan kemudian kita jemur ini dimandikan setelah dimandikan dijemur mandikannya usahakan biar cepat basah pakai sabun pakai sampu biar tidak perih pakai sampu bayi biar tidak perih kalau perih kan kasihan juga setelah itu biarkan dia jemur sampai kering dan kalau sudah itu jangan langsung ditaruh di sangkar ternak jangan biarkan dulu dijemur sampai sampai dua hari atau tiga hari di dalam sangkar gantung baru di hari ketiga masukkan kesini ketika sudah mulai tidak akan lama insya Allah 4 harian 4 harian itu akan langsung bertelur dengan catatan ya pakan dan lainnya itu harus yang vitamin kemudian ketika sudah proses nelur sampai angram kemudian netas sampai sudah agak besar seperti ini ketika sudah anakan mulai tumbuh besar seperti ini kita kasih tetap pakan yang bagus ini kebetulan puter pelungnya saya jadikan babuan untuk tegukur warna yang disini ada leopat dan juga anakan kelantan leopatnya itu dari induk ke 4 sampai dia itu bersih eh sampai dia itu dewasa sampai dewasa dan jangan lupa kotoran ini harus dibersihkan kalau ada anaknya ini harus dibersihkan minimal 3 hari sekali biar kotorannya itu tidak ada burungnya juga sehat kemudian teman-teman ketika sudah bersih seperti itu ini contoh burung yang sudah saya ambil ini teman-teman sangkarnya kita ambil kita ambil kemudian dibersihkan disikat dibersih semuanya baru masukkan lagi nah ini tidak nanti lagi saya kita video lanjutnya ini teman-teman sudah dicuci bersih ini bukan sangkar yang tadi ini hanyalah sampel saja dicuci bersih seperti ini disikat sehingga bekas-bekas kotorannya itu juga bersih baru nanti seperti itu ditaruh lagi ke kandang ternak ke posisi semula disana setelah itu lanjut produk kembali burungnya gimana ya burungnya dimandikan lagi seperti perawatan awal kenapa harus oke kak sangkarnya sudah saya ambil ada dua ini persiapan saya semprot saya siram dulu jadi teman-teman ya harus disiram dulu dibasahin dulu biar kotoran-kotorannya yang lengket ketika disikat itu langsung langsung bisa lepas kita siram dulu seperti ini termasuk juga talamnya itu di belakang disiram semuanya direndam dengan air cukup dibiarkan sampai beberapa menit oke kita terus siram ya seperti ini saya singkat-singkat saja saya pause dulu videonya saya lanjut kerja untuk bersihkan nanti kalau sudah saya sambung lagi alhamdulillah ini sudah selesai dibersihkan coba teman-teman perhatikan bersihkan itu tinggal karatnya karatnya tidak bisa dibersihkan kecuali kita cek ulang kalau ingin bagus yang penting kotoran-kotorannya yang bisa menimbulkan penyakit untuk burung kita bersihkan alhamdulillah ini sudah bersih semuanya bisa teman-teman cek tuh jadi kalau sudah bersih seperti ini burung akan semakin nyaman dan akan lancar produksi nanti kalau sudah kering kita taruh lagi disini kita lanjut produksi seperti itu lagi ya paling tidak jangan pas dibersihkan tiap 2 bulan ya paling tidak lah tiap 6 bulan sekali atau 1 bulan sekali 1 tahun sekali karena yang penting di kandang disikat bersih itu itu cukup 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali yang paling penting itu teleknya itu harus kotorannya itu harus dibersihkan tiap minimal tiap minggu oke teman-teman sampai disini dulu videonya semoga manfaat jangan lupa subscribe channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh